selamat belajar kembali pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai crude mania ya atau crude engine yang dapat kita gunakan dalam projekan kita nanti akan saya jelaskan bagaimana cara authenticationnya mengelola akses sampai pada pembuatan crude pembuatan crude semua tabel dalam satu aksi ya kita masuk saja ke trello kita buka card kita ya di code indicator disini ada topik bahasan jadi 1 sampai 5 kita buka yang di 5 karena ini membahas tentang pertemuan kelima ada akses login authentication dan membuat sesen informasi menggunakan ccm cicrude mania oke disitu disediakan link download klik saja dan akan di direct ke halaman download anda bisa mengklik kanan kemudian download atau langsung di bar sisi kanan pojok juga ada menu download nah ini klik kanan kemudian pilih download tunggu sampai download selesai ya nah kita cek coba downloadnya sudah sampai berapa oke sudah selesai kita buka file nya dalam bentuk zip jadi anda bisa mengekstrak nya kemudian meletakkan di htdocs karena ini saya otomatis pakai under 10 jadi langsung di klik di copy di ke htdocs maksudnya dengan nama crude mania nama default nya tapi anda bisa mengubahnya menjadi nama lain karena base url nya sudah otomatis nanti kalau di hosting juga di upload sudah otomatis dia tinggal setting database nya ya paste di htdocs htdocs tunggu sampai ekstrak selesai ya ekstrak sudah selesai folder bernama crude underscore mania ya ini adalah file-file yang diputuhkan di crude mania dan di folder database ini ada database yang kita gunakan sebagai engine kita di database ini ada satu tabel yaitu tabel user itu adalah core inti dari crude engine ini karena user itu ada aksesnya disana jadi nanti kita bisa membuat tabel lain bisa disesuaikan nah ini bikin database terlebih dahulu namanya crude mania kita klik crude mania nya import database seperti biasa import di bagian folder database seperti yang saya tunjukkan tadi htdocs di route mania ya oke send kirim selamat sekarang engine sudah siap digunakan kita buka dulu ya browser ini nya apa open foldernya project kita biar lebih enak cara pengoperasiannya cara penggunaannya open folder oke ini ada satu table yang saya bilang tadi table user kita sesuaikan dulu konfigurasinya di database apakah sama database nya bernama crude mania ya nah sudah sama jadi tidak perlu diganti kalau misal beda namanya database nya bisa nanti disesuaikan kemudian kita boleh membuka localhost crude mania localhost slash crude underscore mania nah ini elemen loginnya selamat sudah berhasil itu ada cara instalasi engine nya ccm engine ccm nah perlu diperhatikan disini ini adalah sudah membahas tentang authentication nya ini ada beberapa role yang secara default ada admin editor dan author ini nanti anda bisa mengubahnya role sesuai dengan keinginan misal nanti di setiap kasusnya kayak ada penjualan pengadaan kayak gitu nanti bisa disesuaikan di role nya tadi nah ini login sebagai admin ini adalah tampilan utama admin masih default menu menunya juga belum diatur nanti saya coba jelaskan cara mengelola menunya jadi sesuai dengan engine nya oke sudah jelas ya sudah nanggap sejauh ini nah ini kan kita buka aja dari sklyoc biar lebih jelas cara mengganti role nya tempatnya ada masalah dengan sklyoc saya saya coba close dulu nah ini sangat penting sekali ya autentification jadi kita bisa menentukan siapa saja yang akses yang ada di aplikasi kita nah ini ada role default nya tadi kan admin editor dan author kita bisa menggantinya misalnya editor editor kita replace terus kita buat semacam komni profile nanti ini ada admin sama operator saja contohnya nanti bisa dikembangkan sendiri bisa menambah operator nya menambah role nya maksudnya oke tabel sudah berhasil di author kemudian apa sih yang harus kita lakukan nah untuk membuat crude tentu saja kita harus menyiapkan database nya disini saya membuat database manual supaya memberi contoh nanti bagaimana cara pembuatan database nya bisa saja teman teman mengimpor hasil project kalian ke database crude nya cuma saya lebih merekomendasikan membuat yang baru karena ada aturan aturan yang harus ditermati pada pembuatan crude money ini nah di crude money ini tentu saja di kolom pertama itu harus id syaratnya yang pertama id tipe datanya pasti harus integer dan primary key 0 sama auto increment nya itu harus ada itu harus ada di setiap tabel jadi nanti misal kok ada kode kan biasanya ada kode pengadaan misal jadi nanti bikin bikin dulu id tipe datanya integer kan baru setelah itu yang bawahnya kode pengadaan tipe nya varchar seperti itu jadi tidak bisa langsung tidak auto increment itu tidak bisa jadi pasti auto increment soal dia mengindex sistemnya mengindex jadi kayak edit data dia akan melihatnya dari ID nya index ID auto increment nya itu jadi misal menambah data kan otomatis record nya bertambah itu yang dihitung juga di delete juga pengaruh disana nah kalau delete kan auto increment dia ngambil index ID nya itu walaupun bisa saja kita tidak menggunakan auto increment tapi itu cara load manual disini kita menggunakan engine sebenarnya sama saja keuntungannya menggunakan engine ini tentu saja lebih jauh lebih cepat kita bisa menghemat banyak waktu ibaratkan database tabel yang kita punya sangat banyak nah ini kita sudah membuat tabel kontak dan tabel about sebelumnya kita edit terlebih dahulu ini ada folder harfiacode cari yang grid controller .php nah disini ada ini authentification nya jadi kita tadi role nya ada 2 admin dan operator kita tuliskan admin dan operator cara membuka harfiacode nya seperti ini rootmania slash harfiacode kita bisa memberikan fitur export excel ataupun export board disana nah ini generate all karena kita belum membuat database maksudnya membuat controller sama sekali jadi langsung menggunakan generate all kalau nanti misal ada tambah tabel tidak disarankan menggunakan generate all karena dia mereplay semuanya jadi pakai yang generate biasa nanti coba saya peragakan nah ini sudah dibuat controller kontak jadi dia di generate otomatis jadi kita tidak perlu lagi meluliskan scoring secara manual searching terbeda oleh header yang perlu kita perhatikan nah ini header kita kita atur authentification nya atau menu-menu yang bisa diakses nya di header di folder views kemudian di header header .php coba kita lihat nah ini identitasnya disini identifikasinya jadi di bawah di bawah slash slash dashboard penutup list dashboard itu kita hapus saja menu-menu banyak nanti anda bisa melihat menu pengaturan menu admin lte di dokumentasi admin lte saja nah ini saya akan memberi contoh akses nya ada session user data dimana role sama dengan admin nah yang bisa dikelola admin itu fitur apa saja sih fitur yang dikelola admin misal admin bisa mengelola semuanya kalau operator cuma bisa mengelola about misal seperti itu apa ini tadi saya coba hapus saja yang ini menu-menunya oke kita buat menu baru tentu saja kalau admin sama operator kan kita harus membuat if sama else kalau dua ya kalau operator nya tiga berarti if else if else dua kali cabang if else dua kali karena ini cuma dua jadi if sama else kita mengetikkan if else tab yang menurut seperti ini oke buat datanya seperti ini sehingga kode yang kita masukkan ada ke dntml kalau tadi kan strukturnya masih bentuk hp ini kodenya sudah sudah bentuk tml jadi bisa kita copy halaman dashboard ini ke kode kita buat dua misal yang buat admin about sama about sama kontak ya ini misal kita tuliskan terlebih dahulu about ini kita tuliskan kontak nah itu adalah menu nya jadi untuk ngeling nya tentu saja sesuai dengan nama kontrolernya oke sudah berhasil kemudian else itu artinya yang bisa mengelola operator operator cuma bisa mengelola about jadi disini cuma dikasih link about saja kalau gak percaya kita buktikan nah kita masuk sebagai akses admin ups ada yang error di line oke kita cek terlebih dahulu kayaknya ada yang salah ini oh sama dengan sama dengan kalau di PHP harus dua kalau untuk mengidentifikasikan sesuatu kalau kalau untuk untuk deklarasi menggunakan satu sama dengannya itu untuk memberi nilai menggunakan sama dengan dua nah ini ya sudah masuk menu nya ada tiga dashboard about dan kontak kalau untuk elemen admin kemudian ini caranya nah tadi kan operator belum setting setting dulu role nya yang tenaga ahli tapi kan masih yang pakai editor sama author kalau sudah kita ganti role nya kan belum otomatis ini nah itu ganti kita coba masuk sebagai operator yaitu tenaga ali kita masuk apakah sesuai dengan coding di header yang kita masukkan tadi sini sini kalau nge-load terus ini ada yang bermasalah di dashboard nya karena itu ini sudah masuk di dashboard kita cek di controller dashboard nah anda lihat itu ada tiga akses nya karena kita cuma dua jadi tuliskan dua saja admin dan operator oke sudah tampil sebagai halaman operator sudah sesuai ya dua ada dua nah ini misalnya kita tambah lagi tiga user user belum ada tadi untuk admin nya maksudnya nah untuk konfigurasi admin ini karena kita menggunakan password nya SHA1 jadi ini ganti yang di create action sampai di update action nya tinggal dikasih dalam kurung SHA1 dalam kurung nilai password password nya SHA1 nilai password nya oke jadi setiap kali kita update atau meng create password secara otomatis sudah di generate ke SHA1 itu point nya masuk kembali di halaman sebagai admin kita coba rename yang tenaga ali nah ini di user ini ada tiga kita bisa mengelola nya disini user user password nya bisa kita ketikan biasa nanti otomatis akan di generate oleh SHA1 karena tadi kita sudah menginputkan di controller server jadi harus diisi semua jadi secara default di crude engine ini dia harus diisi semua walaupun kita mau beri nilai 0 di database tapi kita bisa mengedit nya di controller kalau tenang saja misal pengen ada yang 0 bisa masuk bisa oke sudah bisa masuk nah kita tadi kan sudah mengganti yang tenaga lijar di operator kita masuk apakah sudah bisa nah ini sudah bisa oke selamat sampai sekarang mungkin kalau terlalu cepat video ini bisa di pause terlebih dahulu dan diikutin langkah-langkahnya step by step karena ini tidak mungkin langsung sekejap bisa jadi harus diperhatikan baik-baik nah untuk halaman dashboard nya di halaman dashboard itu kan ada 4 menu atau 4 kotak kita bisa mengisikan kayak jumlah usernya ada berapa sih jumlah settingnya ada berapa jumlah about nya ada berapa kontaknya ada berapa itu fungsinya memonitoring disitu oke kita coba ketik coding yang terlebih dahulu memanggil get user get about ada 4 ya tadi yang di yang di halaman utama jadi sepertinya kita kurang 1 tabel ini tapi opsional sih misal cuma 3 juga bisa aja ambil 3 cuma nanti ada yang kosong 1 mending kita isi semua karena database tabel kan ada banyak jadi kita bisa memilih-milih yang 4 itu tabel mana aja nah ini kita bisa masukkan bikin tabel baru misal setting itu buat contoh saja karena biar tidak kosong yang satunya yang ada 4 menu itu lah yang di dashboard ya sekali lagi saya menghimbau kalau kayaknya terlalu cepat video ini bisa di pause terlebih dahulu karena ini sangat esensi sekali kelihatannya sih lama cara konfigurasinya cuma kalau terbiasa cepat cepat banget ini sangat bermanfaat karena tadi kan saya jelaskan detail-detailnya jadi kalau sudah kebiasa nah ini untuk menambah fitur setting jadi tinggal masuk aja di harfiacode generate yang satu yang warna biru jadi dia meng-create controller setting controller model dan view tentu saja di-create secara otomatis jadi kalau udah project banyak jangan sampai generate yang merah tadi sebenarnya tadi kalau yang merah itu dia membuat semua database jadi ntar projectnya di-replace semua diganti menu-menu yang udah kita edit tadi sudah diganti semuanya jadi yang pakai yang biru tadi kalau cuma nge-create satu tabel ini kita coba masuk saja sebagai admin nah ini sudah masuk karena kita sudah memasukkan di header-nya setting setting oke sudah berhasil nah sekarang step yang terakhir membuat monitoring di dashboardnya nah ini kan kita sudah buat nih tinggal terakhir settingnya belum kita lihat di folder view itu ada index.php karena bisa lihat disitu misal itu yang link ahrefnya saya komen saja karena tidak terpakai kalau cuma monitoring atau bisa menggunakan link jadi kalau di klik yang more info itu langsung dia ngedirect ke controller yang dituju seperti itu bisa opsional sih oke ketikan seperti ini mat table-nya mat table-nya apa setting kemudian numbrows numbrows itu untuk menghitung jumlahnya jadi nggak perlu lagi kita setting database-nya kayak select count nama field-nya kayak gitu nggak perlu langsung numbrows saja dia menghitung semua record-nya nah ini ada user numbrows about numbrows yang terakhir ada contact numbrows gimana sejauh ini apa ada kesulitan kalau kesulitan nanti boleh di comment di day 5 kalau menampilkan numbrows tidak menggunakan result kalau untuk menampilkan database ya pakai result ops ada yang error nih oh itu di atas tuh tidak ada pembuka comment di header di index php nah sudah berhasil nah ini ada tampilan dashboardnya tapi itu kok menunya gitu copyrightnya di atas juga setting tuh ada apa yang salah kalau kalau bisa sudah sampai tahap ini berarti sudah bisa menggunakan grid engine baik sampai tahap ini sudah semua tinggal memberi akses tinggal di edit di database kalau memberi menu juga sama seperti tadi ya seperti ini sudah cukup baik save saja oke sudah benar nah ini setting ada 0 jumlahnya user tadi ada 3 user terpandau monitor dan ini dinamis dia akan bertambah sesuai dengan data yang pertama oke selamat belajar teman-teman ya